Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillaziy anzala al-Quran Hudan lil nas Wabayyatin minal huda wal furqan Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa shakirina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah wa'ala Yang sama-sama kita hormati kita banggakan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran Hadir bersama Ibu-Ibu Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sekaligus beliau adalah Ketua LPTK Provinsi Kalimantan Tengah Hadir bersama Ibu Yang kami hormati Anggota DPR RI Bapak Agustiar Sabran Dan beliau adalah Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Biji Bupati Kota Waringin Barat Para Bupati dan Wale Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Para Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Pengurus LPTK Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yang kami hormati Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah Para Dewan Hakim Dewan Yuri Panetra Dan seluruh Kapilah Kabupaten dan Kota Seprovinsi Kalimantan Tengah Para Alim Ulama Para Habaib Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Hadirin Hadirat sekalian Yang berbahagia Alhamdulillah Kita panjatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpan rahmat Taufik dan hidayahnya Kepada kita semua Kita diberikan Kesehatan Diberikan kekuatan Dan kesempatan Pada malam hari ini Kita bisa berhadir Kita bisa mengikuti Acara pembukaan MTKH ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Salawat dan salam Kita haturkan Kehariban Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW Para sahabat Keluarga Dan para pengikut beliau Mudah-mudahan Kita semua Akan mendapatkan syafaat Dari beliau Yaumil akhir nanti Bapak Gubernur Hadirin Hadirin sekalian Yang berbahagia Kita memiliki Espektasi bahwa Musabokah Tilawati Al-Quran Dan Al-Hadis Yang telah Memudaya Di tengah kehidupan Masyarakat kita Selain berkembang Dari segi Syiar Dan kualitas Penyelenggaraan Juga diharapkan Akan mewarnai Wajah umat Islam Di bumi Tambun-bungai Provinsi Kalimantan Tengah ini Oleh karena itu Tujuan dan makna kegiatan MTKH ke-31 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini Selain prestasi Juga lebih utama Adalah Ihtiar kita bersama Untuk terus Mengkokohkan Syiar Dan dakwah Islam Sehingga sesuai Dengan tema MTKH 31 ini Kita akan Mampu Membungikan Al-Quran Dan hadis Sebagai sumber hukum Sumber petunjuk Tuntunan Dan pedoman Hidup Hakiki Yang selalu Aktual Sepanjang masa Betul-betul Kita pahami Dan kita Implementasikan Secara utuh Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Cita-cita bersama Menuju Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Berakhlak Dan semakin Berkah Dapat Terwujud Membungikan Ajaran Al-Quran Dan hadis Sangat Orjen Dalam rangka Mengokohkan Nilai-nilai agama Dalam setiap Sendih kehidupan Masyarakat Dalam berbangsa Dan bernegara Sehingga Kerukunan Kondusivitas Yang sudah tertata Dan Terbangun Kukuh Bisa terus kita rawat Dan kita jaga Dengan sebaik mungkin Ini tentu Ini tentu sejalan Dengan Nilai-nilai Universal Al-Quran Dan Al-Hadis Terus mengajak Semua manusia Untuk Bekerja sama Bergotong-royong Saling menghormati Menghargai Perbedaan Sebagaimana Teladan yang telah Dicontohkan Bagaimana Rasulullah Sallallahu Al-Quran Dengan Kemuliaan Akhlaknya Yang selalu Menebarkan Kasih sayang Dan menjauhkan diri Dari perkataan Serta perbuatan Yang menyakiti Sesama Kendati Berbeda Pandangan Politik Berbeda Suku Bahkan Agama Kedirin Hadir sekalian Yang berbahagia Sebelumnya Sebelum Mengakhiri Sebutan ini Kami berharap Agar para Peserta MTKH Terus Mengutamakan Sportivitas Tak hati Aturan Yang telah Disepakati Bermusabakahlah Dengan penuh Keikhlasan Hanya mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kalian betul-betul Akan menjadi Generasi Kur'ani Berikanlah Penampilan Terbaik Sehingga Akan mereprestasi Dan Mampu Mengharumkan Nama baik Kalimantan Tengah Ketika Di Epan MTK Nasional Ketiga puluh Yang akan Dilaksanakan Di Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2024 Yang akan Datang Kepada Segenap Diwan Hakim Dan Panitra Kami berharap Agar bisa Melaksanakan Tugas dan Amanah Maksimal Mungkin Dengan Terus Menjunjung Tinggi Sehingga Profesionalitas Dan Keadilan Terpilih Juara-juara Terbaik Yang akan Mampu Berkompetisi Dan Merah Prestasi Di Pegelaran MTK Nasional Kepada Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sudianto Seberan Pada saatnya Nanti Kami mohon Dengan Hormat Untuk Bisa Memberikan Arahan Dan Sambutan Sekaligus Membuka Secara resmi MTKH Ketiga puluh Tingkat Provinsi Kamen Tengah Pada tahun 2023 Ini Selamat Bermusabaka Selamat Mengikuti Rangkaian Tiga Ke Tiga puluh Semoga Keikut Sertaan Kita Semua Memberi Mampaat Dan Maslahat Dalam Mengembangkan Syiar Islam Di Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila Provinsi Kalimantan Tengah Terima Kasih Atas segala Perhatian Moham Na'at Atas segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton